Halo teman-teman semua selamat datang kembali di channel ini masih bareng warian dan selamat kembali juga di konten tutorial kali ini seputar steam lagi gua akan menjelaskan ke kalian gimana caranya buat mainin game steam bareng temen kalian tapi dengan cara di sharing dari gua gitu jadi teman kita perlu beli gamenya mereka cuma perlu dapet impact atau undangan dari gua aja itu menggunakan fitur yang namanya steam remote play langsung aja teman-teman penjelasannya sih kita langsung kasih aja nih Nah jadi steam remote play itu kurang lebih jadi kayak kitab sharing aja mirip sharing library atau mirip sting steam link cuma ini konsep itu kita pakai game kita teman kita itu mainin game kita juga tapi konsep itu mambar gitu jadi gini kita langsung aja ke steam kalian cek dulu nih pasti di akun steam kalian itu udah enable fiturnya dulu nih ya kita enablin dulu dengan cara kalian klik steam di sini terus ke pengaturan ke bagian remote play nah ini kan kayak kemarin sih sama di bagian steam link juga ada steam link kan remote juga ini juga sama kita pakai ke bagian remote play di klik aja ini aktifkan remote play nya nah itu udah sih sebenarnya cuma ini aja yang perlu diaktifin kalau di settingannya kalau udah kalian close nah sekarang kita tinggal cari nih game game apa aja sih yang bisa remote play itu lain kalau misalnya kalian nggak mau ribet kalian tinggal ke bagian store store steamnya bagian kategori nah kalian arahin ke sini nih remote play di sini bakal nah ada lagi nah disini kita pilih yang games juga remote play yang artinya kita cari game yang bisa dipakai fitur remote play bisa di sharing gitu nah disini udah banyak banget nih game ini kalian tinggal pilih aja nih yang mau kalian mabar sama temen kalian jadi misalnya kalian pengen di game itu di satu akun jadi patungan gitu nanti tinggal mainnya bareng di sharing itu bisa atau misalnya kalau nggak mau ribet juga kalian bisa lihat satu persatu dari misalnya mungkin nggak nggak sengaja kalian lihat game ini nah kalian Scroll kebawah bagian sini nah ini nih ada beberapa fitur utama dari game setiap game yang ada di Steam itu nah kalian pastiin di sini ada remote play together nih yang ini ya yang gambarnya remote play together bukan yang di ponsel tablet TV tapi yang ini nih yang remote play together oke jadi kita langsung aja ke pengetesan sih mungkin kalau teori aja agak sedikit ribet dan pusing jadi kita langsung aja ke praktek aja teman-teman jadi gua akan buka salah satu game dan gua juga login di akun steam gua di laptop gua nanti gua coba invite kalian ke akun itu nah sambil kalian bisa lihat ya nih oke teman-teman jadi gua login ke game yang namanya overcook nah di overcook ini udah speed wah udah disertai fitur steam remote play jadi gua bisa sharing ke akun steam gua yang satu lagi itu buat contoh akurabik begini kita tinggal langsung aja pencet shift sama tab temen-temen buat nga buat nga aktifin steam overlay steam overlay mungkin kalian bisa lihat nih kalau misalkan pencet shift tambah tab akan muncul tampilan begini artinya overlay tapi game kita masih jalan kita punya ini aja sih tampilan gini aja udah ini di close nih kalau misalnya kalian tampilannya masih blank kosong begini jangan panik itu kalian arahinnya ke bagian sini ke teman nih yang gambar dua ini icon dua ini kalian klik nah nanti ini bakal muncul friendlist kita nah difference kita ini kalian klik yang ini undang siapapun untuk bermain atau kalau misalnya di bahasa Inggris invite anyone to play nih kalian klik aja nah kalau misalnya udah muncul tampilan begini karena langsung aja klik undang teman jadi kalau misalnya undang teman itu kita invite teman kita nah kita misalnya mau undang ini ini akun steam gua yang satu lagi gua bakal coba atau invite klik ya nanti bakal ada tampilannya teman-teman yang artinya kita ngundang dia itu pakai by steam chat gitu jadi kalian cek di steam chat yang teman kalian itu pastiin undangan udah masuk belum atau invite-nya gitu perambil tampilannya bakal begini teman-teman silatnya ini screen sudah ada akun steam gua satu lagi nah kalau misalnya udah itu sebelum teman-teman kalian ngacece kalian pasti nih ini yang keyboard sama mouse ini di checklist atau enggak kalau misalnya kalian nyalain atau atau matiin deh kalau misalnya kalian matiin yang artinya nanti teman kalian itu nggak bisa pakai keyboard sama mouse nya selama dia login gamenya itu tapi kalau misalnya kalian nyalain ya di mereka bisa pakai mouse keyboardnya ini biasanya ngaruh banget buat kalau misalnya teman kalian suka iseng gitu jadi bisa bisa di bisa dimatiin dulu misalnya biar mereka ngeganggu gitu tapi kalau misalnya mereka nggak punya stick atau controller pastiin ini nyalain aja tapi kalau misalnya mereka punya kontrol kalau ini kan gua ada kontrol nih jadi satu nih kalau misalnya kalian mereka nggak punya ini nyalain aja biar mereka main pakai keyboard sama mouse gitu teman-teman sama di bagian sini ada kualitas otomatis nah ini kita bisa atur nih misalnya quality game-nya itu gimana misalnya di share ke teman kalian itu apakah mode cepat yang artinya nanti stream stream game dari kitanya itu bakal nggak terlalu lebih bagus gitu yang penting lancar gitu atau misalnya balance atau mungkin bisa lebih bagus gitu cuma kalau ini biasanya mungkin perlu internet yang memang mutakhir sih tapi gua saranin ya otomatis aja biar sistem itu ngedetect otomatis jaringan jaringan kita itu nge-sharing itu apakah normal atau enggak gitu jadi mereka menyelesaikan sendiri gitu nah disini juga ada bagian empat ini nih di bawah ada tempat stick ini yang mana empat stick ini berarti kita bisa up to empat player misalnya game kita bisa sampai tempat player terus kita mau remote play ya beti kita bisa maksimal empat udah sih overall cuma begitu gua bakal coba ACC nih dari akun Steam 2 yang satu lagi ya nih oke kalian bisa lihat di bawah sini ada overlay-nya muncul nih ini akun Steam 2 yang satu lagi dia dia playing game yang yang gue mainin juga walaupun dia nggak punya gamenya jadi tetap bisa main tapi dia tapi kita sebagai hostingnya yang di mereka sebagai kliennya nih kalau misalnya udah kalian nepat kayak gini misalnya dia udah join nih kalian pastikan teman kalian chatting aja atau gimana pastikan udah join gitu kalau misalnya udah join dia pasti bakal begini muncul jari bar jaringannya kalau misalnya kalian pengen juga bisa nanti disini kalau udah kita coba main ya misalnya nah teman-teman jadi barusan gue udah joinin nih yang aku terus juga satu lagi kami saya lihat ada dua karakternya yang ini satu lagi pakai controller karena emang bener di laptop gue satu lagi pakai controller walaupun ini gambarnya tetap gambar gua ya pasti kalau misalnya kalian nambah 4-4 player ini pasti tetap gambar-gambar kita karena kan ini kita yang punya gamenya jadi sharing gitu jadi kalau udah gitu kita coba playing aja sebentar sekali gitu ya oke kita coba main nih ini karakter gua yang ini ya yang biru nih yang satu lagi karakter gua yang dari sharing nah bisa lihat nih gua main pake stick satu lagi gua gerakinnya satu lagi nah bisa gue start game juga bakal muncul gitu ya oke teman-teman jadi mungkin segitu aja buat cara steam remote play buat kalian caranya bagiin game kalian ke temen-temen kalian tanpa temen kalian tuh harus install ataupun harus beli gamenya gitu ini cara yang bener-bener mudah banget kalau misalnya kalian bisa patungan sama temen-temen kalian buat beli game yang buat mabar gitu cuma saran dari gue pastiin aja kalian kalau pengen pakai fitur ini internet kalian itu mungkin harus stabil ya yang mana kalian pakai kabel gitu jangan pakai wifi publik lah kalau bisa pastiin kalian main di rumah gitu sama-sama main di rumah yang wifi-nya stabil aman gitu lancar gitu jadi nanti kalian nggak akan keganggu sama yang namanya ngelag atau segala macem gitu jujurnya selama ini gua pakai gua nggak pernah ngalamin ini itu issue ini itu karena memang selama ini juga mungkin gua sharingnya ke temen-temen gua yang pakai koneksi aman juga dari kali ya yang bikin serunya itu fitur itu enggak ada di limit apapun temen-temen jadi kalau misalnya gamenya itu emang support steam remote play kalian bisa mainin hampir semua game yang support di fitur itu ada fitur itu gitu kayak misalnya mungkin game-game triple A juga bisa gitu yang mana gue pernah mainin game way out sama temen gua nih game ini walaupun yang bisa dibilang game triple A dan emang yang berat juga gitu jujur so ya oke teman-teman mungkin cek fikan dulu juga buat steam remote play gua harap kalian mencerahkan ya sama apa yang bersama gue jelasin kamu mungkin masih belum jelas atau kalian masih belum bisa ngalamin kendala komentar nanti gue coba bantu sebisa mungkin atau join link discord gue juga ada di deskripsi ya teman-teman nanti tanya aja di discord juga bisa kalau menurut kalian video ini berguna dan bermanfaat jangan lupa dikasih like juga share juga ke yang lain biar yang lain juga udah tau caranya sama makasih juga udah buat nonton dan sekali lagi sampai jumpa di video selanjutnya dan juga di tutorial selanjutnya so dadah